Di ujung lainnya, cara melihat lurus skala, kemudian dari hasil pengukuran pertama kami adalah 80,1. Yang kedua, pada lebar meja. Langkahnya sama dengan yang pertama. Yang kedua kami, hasilnya adalah 80,1 cm. Ukuran ketiga, pada lebar meja. Langkahnya sama dengan ukuran yang pertama tadi. Pertama-tama, sejajarkan kotak tisu yang akan diukur panjangnya dengan menggunakan penggaris. Ujung kotak tisu diletakkan lurus dengan garis angka 0 pada penggaris. Kemudian, perhatikan ujung lain dari kotak tisu. Ukuran panjang kotak tisu adalah angka pada penggaris yang lurus dengan ujung kotak tisu tersebut. Pada hasil pengukuran tersebut, panjang kotak tisu yaitu 21,3 cm. Kemudian, kita akan mengukur lebar kotak tisu menggunakan penggaris. Pertama-tama, sejajarkan kotak tisu yang akan diukur lebarnya dengan menggunakan penggaris. Ujung kotak tisu diletakkan lurus dengan garis angka 0 pada penggaris. Kemudian, perhatikan ujung lain dari kotak tisu. Ukuran panjang lebar kotak tisu adalah angka pada penggaris yang lurus dengan ujung kotak tisu tersebut. Pada hasil pengukuran tersebut, lebar kotak tisu adalah 12,2 cm. Terima kasih. Angka percobaan kedua sama dengan percobaan sebelumnya. Angka percobaan kedua sama dengan percobaan sebelumnya. Angka percobaan kedua sama dengan percobaan pertama dan kedua, yaitu 20,6 cm. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.